Oke, belakangan Oke, bentar jawabannya Sebenarnya, kerpingan ke lawan atau gimana sih? Selamat datang Selamat datang, Selamat datang Keupatan Pemalang, oh ada keluar kita Gila, ini bahaya loh Oke, bismillahirrohmanirrohim Saatnya berangkat dulu ke Cilogon Tapi hari ini ke targetnya Tanggerang Hampir 600kg, lumayan guys Oke lah Aku berrencana lewat mana ya Kajian kayaknya Aman mas belakang? Aman Aman Oke, kita ada di jalan Ya, gue masih ya Ya Assalamualaikum Oke Bismillahirrohmanirrohim Halo guys Ya, langsung aja deh video tadi Jadi, aku ini Ada pindah kerja sih sebenarnya Jadi, sekalian motoran Kemudian yang konten gitu Jadi, disini aku dari Jogja Itu mau ke Cilogon Dengan jarak tempuh ya sekitar 700kg Cuman, aku gak nyampe Cilogon sih hari ini Tapi memang tetap jauh juga Yaitu ke Tanggerang rencananya Nah, pastinya bakalan malam kemalaman Menyampainya Dengan melihat Ya ini tadi Perangkatnya jam 7 Karena tadi juga ya Pasang-pasang Apa namanya? Tas Box gitu dan lain-lain Jadi, kelamaan juga sih Tapi, ya segala Aku Jalani aja Menuju Ya Mana ya? Rencana sih Kalau Nosobo, Tanggerang Apa? Banjarnegara Kemudian lewat KJ Tapi, gak tau Tapan bakalan cukup waktu atau enggak ya Cuman, itu Belum pernah aku lewatin Dari Banjarnegara Menuju KJ Itu belum pernah Jadi, aku penasaran nih Daripada lewat jalur yang mainstream kan Gitu Jadi, aku mau nyoba guys Tapi, ya liat nantilah Cuman, ya aku Bakalan banyak gas poinnya sih Karena Melihat jarak yang jauh Terus, waktunya juga Sudah jam 7 pagi Gitu terlalu Jadi, takutnya keman-man banget Sampai kalau bisa agak lambat Makanya gas aja sekarang Lewat Jombor Menuju Jalan Magelang 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 Oke Kita bela kiri Aku bela kiri Oh keren Aku bela kiri Aku bela kiri Aku ambil lurus aja lah Atau kanan aja ya Kemarin kan udah Sekarang kita ambil Makanya senang sih sebenernah Kayak Turing Cuman kalau sambil Monten gini kadang Banyak mikirnya Nyari si apa Spot yang Untuk bisa dibicarakan Atau foto lah Atau apa Ya ini konten sih Nyari konten jadi ya Padahal mikir-mikir juga Gimana bikinnya kan Pun udah dibikin-bikin Viewnya belum naik-naik Aduh Curhat pula gua Kepula kanan aja nah ini jalur menuju Indonesia lagi ke Banjarnegara kayaknya kalau langsung urus tadi tuh nggak bisa ya karena itu tuh kalau nggak salah ke perwurus jadi Banjarnegara nya lagi naik-naik lagi kelamaan aku juga lihat dari website rekomendasi ini sih jadi ya sudah gitu aja lah guys ini rekomendasi dari Google Maps saya ingat-ingat dari sini tapi aku baru ke Banjarnegara selamat menikmati selamat menikmati oke mendaki kita ay 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 menarik menarik tapi agak ada jadi lambat jalannya disini ya iyalah jalur banyak belakan kok lambat sekali mencari penumpang apa nih maksud apa maksud oke mau ke rumah dia kirain menemukan ini pula mau aduh banteng pula merekali nah selanjutnya kalau kayak gini senang sih motor kayak gini berapa tingkat nih udah ada di bawah di atas juga ada lagi gila sih ini towing kelas premium kalah nih towing sultan kalah bisa ngangkut mobil apa ini Grand apa ya Suzuki atau abis-abis sih apa ya gila keren keren orang biasa cuma naruh motor di atas belaknya itu langsung ya ini di atas motor menarik ya menarik towing sultan kalah yang gitu cuma bisa ngangkut satu motor atau atau mungkin tiga motor atau berapa kan wah ini mobil kurat segitu tapi bisa bawa berapa motor tadi ya tujuh apa ya di serombongan emak-emak ya enggak sih hati atau gadis-gadis hahaha enggak tahu lah benar kayaknya merekam momen-momen di jalan gini ya cuman ya kadang-kadang ada kadang nggak gitu apa ya perahu sama kembang apa ya enggak mungkin dek atau perahu terus itu lagi apa ya udah lupa kenapa gunungnya apa mungkin sumbing enggak tahu juga ya harus jadi enggak tahu selamat menikmati 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 ini gimana sih bingung saya berarti dulu apa ya Apakah ada tukang parkir di Nomaret nya kalau ada kemales kayaknya enggak ada sih oke berarti sebentar istirahat di Indomaret mana ini ya ya karangkobar pokoknya oke jalan lagi setelah aku preview ternyata hasil rekaman perjalanan aku tadi itu tidak menyenangkan ya mic nya bermasalah terus kadang eksternalnya enggak ngerekam kayak kosong gitu loh kok bisa ya ini belok kiri nih kalian ada yang tahu enggak guys kok perasaan punya aku kayak berasa sial amat deh yang lain ada ngerasakan enggak kan harusnya kalau yang pakai adapter tuh ya tahu lah ya maksudnya mungkin pernah punya kendala apa gitu keluhannya gitu Nah kenapa diakunya kayak gitu ya aduh heran sih Apakah karena pakai fitur ini ya quick capture itu jadinya dia apa ya nyala gitu dah jadi nggak kadang tuh bisa ngerekam karena nggak bisa ngerekam nah itu jadi efek dari quick capture tuh mungkin gitu ya kelemahannya aduh itu jadinya alah bingung aku jadi jadi hasil rekamannya jelek banget lah ya kameranya doang yang bagus tapi audionya hancurnya ini aku ternyata jalurnya juga kesal kejauhan nih malah mau lewat putung kriono gitu muter jadinya jadi ini aku lihat jalur lagi apa ada yang jalur lagi lah sebelahnya putung kriono itu jadi ngikutin jalur baru aja makin jauh makin jauh dan akhirnya enggak tahu nih celeduknya bisa kekejar atau enggak ketenggerang ya huh gitu lah ya ajar aja ajar Bismillah tadi istirahat bentar makan roti minum nah baru kita jalan lagi ini sekarang jalan lagi ada nikmatin aja lah ya semoga rekamannya masih bisa enak dipandang guys semoga hasil rekamannya masih enak dipandang kalau enggak ya aku bingung juga nih eh bukan hasil rekamnya sih audionya yang hilang itu jadi gimana ya percuma aku ngomong tapi kalau nggak ada audionya nggak kerekam masalah make-nya mungkin kali ya masa adaptornya sih padahal adaptornya juga bukan adaptor apa ya memang belinya bukan beli baru sih cuman dia ngejual karena ini apa nggak cocok untuk Hero 9 kan makanya dijual jadi logikanya ya ini berarti adaptornya adaptor baru gitu bingung juga si aku oke oke jadi sekarang teknik menghidupkan gopronya adalah nyalakan powernya baru kemudian direkam semoga itu bisa bekerja dengan baik jadi nggak guna dong mendingan masih bagusan gopro hero 4 dong jadinya kalau untuk urusan keep capture itu ya nggak pernah masalah malah gitu ya kerekam terus eh giliran ini ketika quick capture nya dipakai malah nggak bisa kadang apa ya ya kambuh-kambuh gitu nggak kerekam nah nggak ngerti lagu ya ya udah lah oke gimana nih harusnya kiri ya aduh nggak ngerti pula aku ya Allah oh kenapa jadi aku mau oh oh gini terus eh maps lagi maps lagi ya udah lah ya udah lah yang paling benar pakai maps dulu sampai plantura ini oke benar jalurnya ya ya begitulah ya hehehe oh tapi keren sih jalur disini mantap mantap jalur sepi dan sempit jalannya tapi keren oke ya oh ada mobil jalurnya sepi jalur anti mainstream memang sih hehehe ternyata kayak gini jalurnya ya walaupun aku harusnya lewat jalur yang satu lagi ya ke kajen itu eh ke kanan ini ya hmm ehh pengguna eh ehh eh HEH 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 HEHH的 tapi keren sih aja ada jam segini, udah kelamaan aku jalan gak nyampe-nyampe di panturang nih aduh, aduh, jalannya jalannya lurus ya, oke, kita mau gak mau pake MFs dulu nih oke, jalannya sip, sip, sip berdebu wah, itu pegunungan apa gak tau lah, tapi keren kayak tog gunung kali ya di sisi timur dari sini jalurnya sejuk disini mantep, insya Allah kemana langkah yang harus kulaku orang menyenangkan rasanya gara-gara yang sudah paling benar, mending gak usah ngerekam aja gara-gara yang capek ngoturnya astagaris kirain pake GoPro ini capture-nya bagus tinggal langsung rekam jadi kan audionya kerekam juga eh, ternyata tidak lor lor kadang kampuh-kampuh dia tenang sekali seperti ini mending kayaknya ambil foto dulu kali ya cari spot dimana tapi ya wah, keren tuh keren-keren tengok dong kalau kayak gini betah sih aku mantep jalur keren jadur keren sempat kerekam tapi tadi ini apa udah masuk Pekalongan Kabupaten Pekalongan kemudian hawanya udah mulai berasa panas sekarang kok udah mulai ya ih, muntap juga tapi jalurnya ini hijau-hijau nah, ini bagus juga disini oke tadi aku istirahat sebentar guys di tempat kayak gini nah mantap ya tempatnya jalurnya masih jauh tapi ke Pekalongannya ke Pantura tapi gak apa-apa lah yang penting happy ya tadi benerin kamera juga nih yang ini gak tau sih repot banget sama kameranya dan yaudah tadi sirat sebentar minum sambil ngeliatin yaudah pemandangannya keren sendirian oke bismillah yaudah yuk kita gaskan sekarang biar cepat sampai Pantura yaudah ya aku sudah melewati yang namanya ini si Alhamdulillah dari Banjarnegara menuju Kajen ini sekarang nih dan jalurnya sih aku suka mantap nih jalurnya gak ekstrim juga tapi gak ekstrim tapi pemandangan bagus juga gitu ya memang kalau dibilang bagus tol kayangan juga bagus sih karena kan dia mendaki ke atas banget ya tapi jalurnya kan ekstrim nah ini jalurnya gak ekstrim tapi pemandangannya juga masih bagus gitu nah jadi ini jalur yang menarik sih untuk dicoba bagi kalian yang pengen lewat dari Banjarnegara menuju Kajen sebenarnya ada beberapa opsi lagi sih dari Banjarnegara ke Kajen itu juga gak satu arah gak satu jalur doang gitu loh jadi ada pilihannya lah ada yang dari sisi barat sedikit ada dari sisi tengah atau ada yang dari timurnya itu yaitu Petung Kriono ya nah itu yang aku liat sih di Mapsnya ya jadi opsional sih cuman intinya pemandangannya jalannya itu bagus yang aku tahu ya sejauh ini aku juga sampai liat sih di Google Street kan itu juga oke sih memang jalur yang awalnya target gue ya tapi ternyata tidak seperti itu karena aku ngerasa ini kan karena gak pake Maps juga sih jadi aku ngerasa jalurnya itu ngikutin jalur yang ukuran jalannya lebih besar aja gitu nah ternyata pada faktanya tidak seperti itu jalur kecil pun bisa diambil dan mobil pun bisa masih lewat walaupun gak se-lebar gitu ya cuman masih bisa lewat lah intinya nah gitu cuman kalau jalur yang satu lagi ekstrim atau tidak kayaknya enggak sih kalau Petung Kriono aku kurang tahu mungkin kalian yang udah pernah lewat sana bisa ini ya bisa komen ya tapi kalau jalur yang sisi barat aku lupa reiki namanya apalah pokoknya coba aja deh di setting gitu ya Banjarnegara Kajen gitu nanti ada pilihan kok nah di yang sisi baratnya itu setauku sih gak ini ya aman sih jalannya bagus dan juga tidak ekstrim juga gitu nah itu cuman sayangnya aku karena gak salah baca Maps ya gak pake Maps juga sih kukira cuman ikut jalur besar doang eh ternyata malah diarahkan ke jalan lain ya sudah lah mau gimana lagi kan tapi tuh gak ada yang perlu dipermasalahkan sih tuh jalurnya disini juga bagus kok gitu guys oke Bismillah kita jalan Rujo Pantura udah jam 12 wah kelamaan saya disini nih ini sebenarnya truknya gak ngelawak bagaimana sih coba tulisannya tuh coba terima kos putri oh putri dong sasarannya oke pertama itu terus yang kedua kosnya dimana nomor yang dihubungi yang dimana jadi ini memang sengaja dibikin gitu apa gimana tuh wah heron saya terima kos putri dong jadi dibawahnya juga gak tau apa tulisannya cinta apa cinta atau lah sesuatu yang menjadi unik aja sih biasanya kan dibelakang tuh gambar gambar perempuan sih ya terus ada tulisan quote atau apa gitu kan jadi biar orang tujunya gak ngantuk gitu ya ada akhirnya baca di depan itu sekalian cuci mata katanya kan tapi kalau ini malah tulisannya ya yang nyeleneh juga sebenarnya sih karena gak logis aja ya ya terima kos putri terus dimana kosnya gitu terus juga kalau mau dihubungi kemana dihubungi nomornya gak ada gitu ada ada saja oke oke ngelewatiin jalur yang adem nih adem hijau-hijau aku gak tau lagi nama tempatnya apa yang penting sih yang penting sih kalau tau kalian komen guys komen kalau yang tau kasih ilmunya dong kasih pengetahuannya pokoknya ini jalur banjar negara kajian yang pertama kali aku lewati tapi gak tau nama tempat ini aja keren sih senang kayak gini tuh aduh tapi jalannya jalannya udah mulai kurang bagus ini baru jalurnya kurang rata sekarang tadi bagus sih gak mungkin kesana juga ya harusnya sini tetepnya jalur yang utama ini tapi itu gelap ya, aduh jangan sampai hujan dong ya Allah keren Tengok tuh, kayak polusi udara gak sih, jadi kurang cerah disana misalnya karena ada kabut, polusi udara gitu cuman ya disini sih bagus sih awannya itu awan, tapi gak tau ding cuman ya menuju Pantura tuh udah pasti ya lebih banyak polusi ya dan juga pabrik-pabrik juga pasti ada tapi disini oke sih, jalannya juga still good pemandangan juga, dan ini bikin senang sih aku ke jalur kayak gini tuh keren aja gitu ya, walaupun udah mulai kerasa panas nih guys wuuh, luar biasa kan ini apa nih KM0 KM0 apa coy kajen apa KM0 doang dibikin kayak gak niat banget yang bikin tuh hehehe kayaknya ini udah masuk KJN disini, KM0 yang tadi tuh KJN udah, kita udah dibukti ya, ditandai juga sebenernya dengan panas dan sudah mulai ada dataran rendah nih hehehe sayangnya tadi aku cuman selama dari Banjarnagara ke KJN ini ya gak ada banyak nge-fotoin sih nge-video doang dari GoPro tapi habis tuh ya udah gak ada kayak kadang tuh keburu waktu juga sih karena aku mau target jaraknya ke Tanggerang ini kan jauh ya jadi antara mau ngabisin waktu untuk foto-foto dan jalan itu, kalo kelamaan nanti kan jadi lambat jadi kan main aja udah lambat nih oke akhirnya tembus Pantura hehehe repot banget dah lewat jalan-jalan ini karena tuh temen-temen ada diarah kan akhirnya ya udah lah, kalo Pantura tinggal lurus aja sudah jam 2, jam 1.10 hehehe abone ol 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 Terima kasih.